Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai selamat siang pada sobat-sobat tani yang Hai kali ini bisa menemukan channel bajan service Hai hari ini masih bersama channel bajan service channel yang Hai selalu membahas masalah-masalah pertanian Hai jenis apa saja yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di bidang pertanian Hai saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe Hai bagi yang belum Hai tekan saja tombol subredenya Hai dan menekan tombol lonceng agar Hai nantinya cepat menemukan channel bajan service Hai yang tentunya Hai semoga Hai sahabat-sahabat tani sekalian Hai mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin berbala amin Oh iya pembahasan kali ini Hai sesuai dengan yang ada di depan kita yaitu sebelah motor tua Hai sede motor tua Hai ini motor Hai eh berapa RC100 Hai kenapa kok siang ini kita bahas Hai karena saya ingin Hai mencoba Hai merakitnya motor yang sudah tidak layak pakai di jalan Hai ini saya Hai modifikasi Hai akan saya gunakan Hai di ladang atau di lahan pertanian Hai mohon doanya kepada sobat-sobat Hai semoga alat ini nantinya bisa Hai jadi alat yang bermanfaat Hai oke kita laluan lanjut ke pembahasan Hai jadi ini motor tua yang sudah tidak layak pakai yang modifikasi Hai jadi ini motor masih biasa saya potong bodinya di belakang Hai dan ada beberapa tambahan Hai jadi Hai tambahan alat-alat yang nantinya bisa digunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari di lokasi Hai ini alat tambahan yang saya pakai disini dari mesin aslinya Hai jadi ini bodi berapa RC100 dan ini mesin ini juga sudah saya ganti ini menggunakan mesin dan Hai dan di sini di belakang ini saya menggunakan gearbox Hai yaitu bekas dari motor bit Hai jadi bekas motor bit saya potong saya ambil saya gearbox belakangnya jadi tidak menggunakan mesin Hai nah terus di belakang nah disini juga ada alat-alat ini fungsinya untuk memasang Hai seperti ada bajak ada apa itu namanya nah kelebek Hai jadi semuanya nanti bisa terkait dengan motor ini Hai jadi fungsi dari gearbox yang di belakang ini ini Hai ini untuk mencari tenaga Hai jadi dari mesin depan masuk ke belakang gearbox ini masih standar nah untuk yang di belakang nah ini mengambil dari tenaga bukan kecepatan Hai jadi karena ini perbandingan 1 banding 10 Hai jadi tenaga yang dihasilkan 10 kali lipat dari mesin yang di depan Hai ini semuanya modifikasi Hai dengan barang-barang yang sudah tidak bisa dimanfaatkan Hai untuk kerangka ini kerangka yang di belakang sambungan dari sasis depan ini saya menggunakan besi siku ukuran lima-lima Hai yang saya gabungkan sehingga menjadi sebuah hulu ketebalan siku ini 4 mili Hai saya rangte untuk sasis belakang Hai nah untuk Hai ini sok ini saya bikin menjadi monoshock Hai karena mengingat di belakang nanti banyak alat yang tidak pasang Hai sehingga kaitan menggunakan monoshock selain kita mengambil gerak yang maksimal Hai tempat Hai nah sasis belakang pun lebih lalu asa untuk mengatur alat-alat pertanian jadi fungsi motor ini hanya sebagai penggerak Hai dan menambah tenaga kekuatan Hai supaya bisa berjalan di Hai lahan pertanian hai 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 md untuk mengenai roda roda belakang ini masih roda karet roda motor biasa nantinya ini yang akan saya pakai ini menggunakan roda besi yaitu roda krebiak traktor rotari jadi roda-roda traktor rotari supaya nanti bisa berjalan di lahan pertanian maupun di lumpur hai 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 oke sekian dulu ulasan dari motor lama yang akan dijadikan alat pertanian untuk lebih lengkapnya perakitan motor tua ini menjadi alat pertanian ikuti saja video selanjutnya hai 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 ke sekian dulu Hai akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di video video selanjutnya terima kasih